Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel Nagan Flower Gallery Hari ini kita akan melihat tanaman hias kita, snow white kita yang tumbuh, subur, sehat dan cantik-cantik semuanya Jadi hari ini kita akan mengambil indukan, indukan dari salah satu pot yang akan kita potong Ini kebetulan anakannya sudah tumbuh dua ya Hari ini kita akan mengambil indukannya Kita akan memisahkan indukannya, ini apa nih, cuplir ya Ini rumput ya, rumput, 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 oke kita buang saja Jadi kita hari ini akan mengambil indukannya yang ini Ini kebetulan sudah tumbuh besar dan sudah bisa kita pisahkan dari anakannya Supaya di tempat potongan tadi akan keluar seperti ini Nah seperti ini, kalau sudah kita potong indukannya maka akan keluar seperti ini Banyak jarumnya, banyak mata tunasnya Jadi kalau teman-teman mau snow white-nya, banyak anakannya seperti ini Kalau sudah ada indukan yang besar seperti ini, segera pisahkan Jadi bagaimana cara kita memisahkannya, oke kita potong satu persatu ya Kita siapkan dulu pisau yang tajam dan bersih ya Ini kebetulan habis bokas potongan-potongan juga Dan selanjutnya, nah ini kalau ada guma seperti ini kita cabut aja dulu, kita bersihkan Ini sebenarnya ada suplir ya, yang sudah tumbuh disini Sudah kita cabut ya, sudah lah Nah jadi kita potong yang besar ini, kita potong aja Kita pastikan ada akar, kalau tidak ada akar pun tidak masalah Ini kayaknya akarnya agak dalam Dan mata tunasnya, ini banyak sekali teman-teman, nah ini dia Mata tunasnya satu, dua Kita pastikan dulu, kalau memang ada akar, kita ambil yang ada akarnya aja Supaya aman ya Nah contoh seperti ini, ini tidak nampak ya Oke kita geser Ini kita pastikan dulu akarnya Akarnya, kalau sudah nampak akar, baru kita potong Baru kita potong, kita pastikan Dapat satu akar juga tidak masalah ya Jadi ini harus hati-hati sekali kita potong Supaya kita ini cari aman aja Cari aman supaya aglonema kita tidak stres Aduh ampun nih Mata tunasnya sudah patah teman-teman Rupanya di sampingnya sudah mau keluar Mau keluar anakan baru nih Ini dimana kita ambil ya Oke kita dapat Ini entah dapat akar, entah tidak ya Penting kita potong aja dulu Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan ada akarnya Oke Susah sekali nih Ini sudah terpotong sebenarnya Ini sudah terpotong Cuman lengket akarnya Mudah-mudahan jangan terganggu dengan Yang lain ya Ini dia Ini kita dapat akarnya dapat nih Kita tarik dulu Ini kita pisahkan dari anakannya ini lengket Ternyata teman-teman Dan akarnya pun cukup panjang sudah Ini membuat Ini kita potong aja disini Setengah pun akar tidak masalah ya Yang penting ada akarnya Oke Oke kita pastikan Kita tarik aja seperti ini Nah ternyata Alhamdulillah ya Dapat ya Dapat akarnya Dan ini sudah patah sedikit Mata tunas yang mau keluar Dan ada beberapa calonnya lagi Oke kita sudah mendapatkannya satu Ya selanjutnya Tempat media tanam yang kita potong tadi Ini bekas potongan tadi Kita kasih Fungi sida Kita kasihkan Fungi sida ya Supaya aman Selanjutnya Ini yang sudah kita Ambil indukannya Medianya kita gembur-gemburkan Supaya aman ya Supaya aman Di saat musim hujan Maupun Kita gembur-gemburkan Seperti ini Ini insya Allah akan Akan subur nantinya ya Jadi kita sudah mendapatkan Satu Indukan Sebenarnya ada lagi Yang perlu kita potong Ini Ini bekas yang kita potong Sebelumnya Indukannya sudah kita ambilkan Ini ya Bekas potongannya ini Dan Alhamdulillah Anakannya sudah tumbuh besar Seperti ini Sementara ini mata tunasnya Sudah keluar lagi Sudah keluar lagi Dan kita tunggu Akan banyak ini ya Oke satu persatu dulu Kita siapkan Ya ini Selanjutnya Kita siapkan pot Ya pot ukuran Sedang aja Pastikan lubangnya Sudah terlubangi Dan kita siapkan Medianya Media yang kita pakai Media Media yang kita pakai Gembur dan poros Teman-teman Jadi medianya Apa saja Yang kita pakai Medianya yaitu Kami pakai Kokopit sawit Sekam mentah Sekam bakar Dan pupuk kandang Beserta media tanah Dan Campuran Tanah bakaran sampah Ya sudah kita campur Di sini Jadi kalau ada Tanah bakaran sampah Kompos Bisa teman-teman Juga mencampurkannya Oke ini sudah Kita siapkan Selanjutnya Ini Sengaja kita Tidak mencacahnya Biarkan panjang Seperti ini Nanti kita bisa Memotongnya lagi Oke Ini sudah Posisinya Ini daunnya Kita buang aja Satu Daun yang sudah tua Kita pastikan Posisinya Sudah pas Seperti ini Selanjutnya Kita tabur lagi Medianya Ini Kalau teman-teman Melihat ada Cangkang telur Di Dalam media tanah Itu memang Sengaja kami Hancurkan Tujuannya Untuk Dapat memberikan Kalsium Untuk Media tanam Kita ya Jadi juga Mengandung Kalsium Jadi bagus Juga untuk Pembas Mihama Yaitu Semut Dan lain Sebagainya Jadi kita Tabur dengan Taburan kulit Cangkang telur Kita sudah Buatkan video Sebelumnya Tentang Manfaat Cangkang telur Ya teman-teman Tinggal mengikutinya Apa aja Manfaat Cangkang telur Di video Sebelumnya Kita sudah Buatkan Sudah Selesai Ini Satu Satu pot Dan ada Beberapa lagi Yang perlu Kita pindahkan Kita akan Memindahkannya Juga Seperti ini Sudah Tinggal kita Siram Insyaallah Ini aman Dia akan Tumbuh Besar Nantinya Insyaallah Aman Dan selanjutnya Kita cari Lagi Yang ini Kita cari Yang ini Ini Sebenarnya Sudah bisa Kita potong Nah ini dia Teman-teman Sudah bisa Kita potong Karena Batangnya Sudah tumbuh Besar Dan ini Sudah tidak Beraturan ya Tumbuhnya Karena Sebelumnya Kita sudah Pernah Memotong Indukannya Dan sudah Kita ambil Beberapa Potong Disini Jadi Makanya Tumbuhnya Seperti ini Centang Pernang Sebelumnya Rimbun Sekali Ini Teman-teman Karena Kita Memperbanyaknya Ya Jadilah Seperti ini Ini Calon yang Akan Kita potong Kita Memotongnya Satu Kita potong Sementara Yang satu Lagi Kita biarkan Aja Disitu Tujuannya Biar Tumbuh Besar Biar Tumbuh Besar Anakannya Nah Ini Disini Kita potong Biar Ada Akarnya Ini Dia Teman-teman Kita Sudah Mendapatkan Yang Ada Akarnya Ini Kalau Kita potong Yang ini Juga Boleh Kita Tinggalkan Aja Itu Ya Bekas potongannya Nanti Akan Tumbuh Banyak Juga Ya Seperti ini Akhirnya Kita bisa Mendapatkan Banyak Ini Ya Nah Ini Kita dapat Satu Lagi Alhamdulillah Banyak Juga Akarnya Dan Batangnya Sudah Benar-benar Tua Ya Jadi Kita Tanam Pas Di Tengah Kita Tanam Seperti Ini Ini Cantik Ini Karena Satu Batang Sudah Tumbuh Dewasa Seperti Ini Insyaallah Dalam Waktu Dekat Dia Akan Memberikan Juga Anakan Yang Lainnya Untuk Kita Jadi Sering Sering Memindahkan Aglonema Kalau Sudah Tumbuh Besar Sudah Dewasa Seperti Ini Tujuan Kita Memindahkannya Yaitu Biar Kita Bisa Mendapatkan Lagi Anak Yang Banyak Dalam Waktu Singkat Kita Sudah Bisa Mendapatkan Banyak Aglonema Terutama Snow White Ini Jadi Ada Yang Mengatakan Untuk Pemeliharaan Snow White Agak Susah Mudah Mudahan Dikami Tidak Alhamdulillah Mudah Sekali Ini Sudah Kita Dapatkan Beberapa Dan Selanjutnya Ini Satu Lagi Kita Selamatkan Kita Cacah Karena Sudah Ada Mata Tunas Jadi Kita Tinggalkan Ini Dan Selanjutnya Kita Potong Kita Potong Kita Potong Yang Ini Satu Lagi Biar Sekalian Kita Kerjakan Ini Sebenarnya Banyak Juga Mata Tunas Dan Ada Yang Sudah Mau Keluar Jadi Hati Hati Sekali Kita Memotong Kita Potong Pas Di Bawah Ini Supaya Kita Bisa Mendapatkan Akarnya Oke Mudah-mudahan Jangan terpotong Yang lain Karena Karena Ini Ada Anakannya Ada Dua Anakannya Ternyata Ada Dua Jadi Kita Potong Kita Pisahkan Antara Oke Selesai Selesai Kita Potong Ini Dia Teman-teman Kita Sudah Mendapatkan Akarnya Banyak Dan Ternyata Disini Ada Dua Mata Jarum Insya Allah Ini Akan Berkembang Nanti Dan Di Bekas Potongan Ini Akan Ada Mata Tuna Selanjutnya Selesai Dan Selanjutnya Kita Tanam Kita Pastikan Pot Sudah Terlubangi Seperti Ini Insya Allah Aman Juga Yang Penting Ada Akarnya Ini Bisa Kita Langsung Tempatkan Di Alam Terbuka Tidak Masalah Dan Ini Dia Teman Teman Kita Sudah Mendapatkan Satu Ini Besar Satu Dua Dan Tiga Pot Sudah Kita Dapatkan Tiga Pot Sekaligus Dan Alhamdulillah Yang Ini Terselamatkan Ternyata Ada Dua Mata Tunas Ada Dua Mata Jarum Insya Allah Ini Akan Berkembang Dan Di Bekas Potongan Tadi Akan Tumbuh Beberapa Nantinya Dan Mudah Mudahan Juga Bisa Tumbuh Banyak Nah Ini Diskan Sekali Karena Tidak Ada Induk Tapi Tidak Masalah Aman Dan Demikian Video Kita Hari Ini Tentang Pemisahan Ataupun Pemotongan Indukan Supaya Kita Bisa Mendapatkan Aglonema Yang Rimbun Dalam Waktu Singkat Contoh Seperti Ini Ini Kita Buatkan Seperti Ini Kita Potong Indukannya Dan Banyak Contoh Yang Lainnya Ini Bekas Kita Potong Indukan Dan Ini Sudah Kita Ambil Indukannya Sementara Indukan Yang Kita Tanam Sebelumnya Ini Dia Sudah Tumbuh Subur Dan Sudah Banyak Seperti Ini Tinggal Kita Menunggu Keluar Anakannya Ini Masih Banyak Jenis Snow White Ada Yang Di Poli Bag Ada Yang Di Pot Di Depan Dan Masih Banyak Lagi Yang Lainnya Kalau Teman Perlu Ataupun Butuh Tanaman Hias Snow White Disini Tersedia Banyak Dan Selanjutnya Teman Teman Kita Siram Untuk Hari Pertama Untuk Tahap Pertama Kita Siram Ngocor Aja Aman Insyaallah Seminggu Kemudian Baru Kita Siram Selanjutnya Kalau Kita Tempatkan Di Hujan Disiram Sama Hujan Pun Tidak Masalah Ini Dia Sudah Selesai Tiga Pot Dan Selanjutnya Untuk Penempatannya Kami Tempatkan Di Alam Terbuka Tetapi Di Bawah Penaungan Contoh Seperti Ini Nah Ini Kami Tempatkan Di Bawah Penaungan Langsung Kita Tempatkan Di Bawah Paranet Langsung Kita Tempatkan Di Bawah Paranet Insyaallah Aman Ya Karena Ada Akarnya Kalau Tidak Ada Akar Baru Kita Tempatkan Di Tempat Yang Teguh Dan Inilah Dia Semua Hasil Dari Perbanyakan Kita Selama Ini Snow White Sudah Banyak Dan Semuanya Pada Segar Dan Cantik Cantik Demikian Video Kita Hari Ini Tentang Memperbanyak Agronema Dengan Cara Kita Potong Indukannya Jadi Seperti Ini Dan Ikuti Video Selanjutnya Dengan Tema Yang Lainnya Jadi Dukung Terus Channel Kami Dengan Cara Teman Teman Mengunjungi Setiap Video Yang Kami Paparkan Supaya Teman Teman Bisa Merawat Tanaman Seperti 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 Dan Sesehat Ini Oke Terima Kasih Banyak Semuanya Atas Dukungannya Dan Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Sehat 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 Warnanya Pun Cantik Cantik Oke Selesai Ya